Kalau menurut saya, ini sangat merugikan ataupun sangat menghambat oleh perjalanan sang Joko Kendil sendiri. Jadi perjalanan Joko Kendil sendiri ini sebagai musafir, itu bisa terhambat. Mbak, ada beberapa pertanyaan, Mbak. Jadi tujuan utamanya Mbak Joko itu sebenarnya apa, Mbak? Terima kasih. Semua para sahabatku, para sadaraku, dimanapun Anda berada. Dan juga kepada semua para subscriber, para youtuber yang berada di seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan pada pagi hari ini, kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Yaitu kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dohir batin. Sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas apa yang selalu kita kerjakan dengan tidak ada halangan suatu apapun. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Para saudaraku, para sahabatku sekalian ya, berjumpa lagi dengan saya Mbak Minji. Seperti biasa ya, kita masih mengikuti apa ya, ataupun memantau dengan adanya video-video yang lagi viral di Maxes ini, yaitu tentang adanya Joko Kendil. Yaitu seorang musafir yang saat ini lagi viral sekali ya, yang lagi viral sekali bahkan, apa ya, viralnya ini sangat luar biasa sekali. Itu sosok seorang musafir. Jadi para saudaraku, kalau terdahulu, zaman dahulu itu banyak sekali musafir-musafir yang melakukan seperti Joko Kendil ini. Cuma, entah mengapa, kalau Joko Kendil ini sangat menarik sekali, ataupun apa ya, bisa menarik para saudara-saudara sekalian itu ingin bertemu dan bisa membuat heboh juga. Nah ini yang apa ya, yang menjadi sangat luar biasa dengan adanya Joko Kendil ini. Nah ini para saudaraku, di sini mungkin adanya viralnya si Joko Kendil ini, karena si Joko Kendil mengaku bahwasannya dia tidak berjalan, ya. Dia tidak berjalan, tapi melainkan menunggangi seekor harimau putih. Nah itu yang menjadi viralnya saat ini. Karena apa orang itu mungkin penasaran bagaimana ceritanya, bagaimana ini itunya, ya. Nah itu Wallahu'alam ya, mungkin Allah sendiri yang tahu. Jadi kalau kita melihat dari salah satu cuplikan-cuplikan yang sudah tayang di media sosial ini, Nah ini, kalau menurut saya, ini apa ya, sangat merugikan ataupun sangat menghambat oleh perjalanan sang Joko Kendil sendiri. Jadi perjalanan Joko Kendil sendiri ini sebagai musafir, itu bisa terhambat. Karena dengan adanya banyak orang yang ingin bertemu, nah jadi yang tujuannya mau ke sana kemari, ya gimana harus berhenti dulu. Nah itu yang menjadi salah satu hambatan dari Joko Kendil untuk melakukan amanah perintah dari gurunya untuk lelono-lelaku, ya. Lelono-lelaku. Nah inilah para saudaraku ya, jadi antusiasnya para warga, para nekizen, para penggemar yang ingin bertemu, ataupun bahkan ingin berjabatan tangan, bahkan melebihi dari seorang pembesar. Nah ini ramainya yang ingin bertemu dengan Joko Kendil. Nah ini coba kita bisa putar ya tayangannya, jadi kita lihat ya betapa antusiasnya para warga yang sangat merindukan si Joko Kendil. Mbak ada beberapa pertanyaan mbak, jadi tujuan utamanya mbak Joko itu sebenarnya apa lho mbak? Terima kasih. Terima kasih. yang kaguh waktu, kaguh masyarakat, 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 amin, luar biasa. Jadi kan waktu kemarin itu di media sosial itu kan sempat saya lihat sama yang mewawancaraikan itu salah satu orang bener gak mau ambil sesuatu yaitu tongkat. Sudah. Jadi yang diambil itu apa Mbak? Barangnya kayak apa Mbak? Boleh lihat, Mbak? Kayu kopi itu. Kayu kopi. Bisa lihat tuh? Iya. Mbak Joko mau ngambil sesuatu berarti tujuan yang dari awalnya, dari awalnya yang ditujui itu seperti ini teman-teman ya. Wah, ini berarti tujuan perjalanan dari ujung ke ujung itu mengambil sebuah tongkat seperti ini ya Mbak? Iya. Oh. Kayu kopi. Kayu kopi. Tidak warna, senuh. Iya. Kalau boleh tahu Mbak, itu kegunaannya kayu kopi ini buat apa Mbak? Bukan macan. Hmm? Buat macan. Oh, kodam macan. Iya. Oh, kak dos niku. Mungkin kalau bagi orang awam kan enggak tahu itu manfaatnya untuk apa ya. Tapi kalau bagi Mbak sendiri kan enggak tahu manfaatnya atau kegunaannya ya. Ya Mbak, terima kasih banyak Mbak udah mau mampir di singgah kami ya. Di tempat kami. Dan silahkan lanjut ngopi-ngopi lagi Mbak. Oke. Iya, iya. Kesana, kesini mungkin dia yang penting, iyalah, iyalah nurut. Nah, itu dia dibawa seorang, seseorang yang naik motor warna putih. Nah, apakah ini memang benar-benar orang yang menolong ataupun bagaimana? Apakah ini cuma ingin menjatuhkan nama sosok Joko Kendil itu sendiri? Karena yang namanya musafir itu rata-rata ya. Rata-rata topola laku itu enggak mau naik kendaraan. Nah, itu enggak mau naik kendaraan. Nah, apakah ini ada salah satu oknum yang memang sengaja merayu si Joko Kendil itu supaya dia mau diajak naik motor, ya motor warna putih. Dan mungkin temannya di belakang supaya nyuting biar viral bahwasannya si Joko Kendil ini apa ya, tidak menaiki seekor harimau, melainkan menaiki sepeda motor yang warna putih. Nah, ini bisa menjatuhkan nama si Joko Kendil itu sendiri. Tapi ini cuma sekedar apa ya, was-wasan saya saja. Nah, ini sangat merugikan si Joko Kendil sendiri. Sebenarnya para saudaraku, kalau sejarah dengan orang topo melaku ataupun lelakon. Lelakon yang dia diutus oleh gurunya itu enggak boleh naik kendaraan. Jadi dia walaupun diajak pun dia tidak mau, karena apa ya, memang dia dipatahkan untuk suluh jalan kaki, tidak naik kendaraan. Ya, kalau kita diajak naik kendaraan mau, kita juga yang namanya musafir, apa ya, topo melaku, yang namanya topo melaku ya berjalan, berjalan kaki, tidak naik kendaraan. Tapi kalau kita naik kendaraan ataupun naik motor ya, ya mungkin saya saja bisa itu ya. Mungkin pada siang ini, saya ada di wilayah Lampung, ya wilayah Lampung Timur, besok malam saya sudah ada di Jawa, di Jakarta, nah, di mana saja saya bisa. Karena apa? Saya naik kendaraan. Tapi kalau jalan kaki, yang terkenalnya si Joko Kendil ini adalah mempunyai hodam, seekor macan putih. Karena dia setiap ditanya, saya tidak berjalan, melainkan saya menaiki, apa ya, si harimau putih ya, macan putih ataupun harimau putih. selamat menikmati.